Kebusukan Suta Cabul Fahim Mawardi semakin terbongkar. Diawal mengaku berduaan dengan santri di kamar berupakan kegiatan pembelajaran. Setelah polisi mengantongi bukti, kini dia berdali santrinya sudah dinikahi tanpa wali dan saksi. Polisi tetapkan Fahim Mawardi pengasuh salah satu pondok pesantren di Jember sebagai tersangka pencabulan santriwati dan langsung dilakukan penahanan. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh Kiai Fahim Mawardi kini sampai pada tahap penahanan tersangka. Namun Fahim tersangka melalui kuasa hukumnya berspekulasi jika ada yang canggel atas penahanan tersebut. Kata pengacaranya si Fahim Mawardi, ternyata perkentuan ini yang dilakukan oleh Fahim Mawardi itu dianggap sah karena ini dengan istrinya sendiri atau sudah sah menikah, menikahnya menikah secara Daud. Versi pernikahan versi Imam Daud Al-Ghahiri ini tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Si Fahim mengikuti itu. Nah ini kalau menurut saya ini cuma mengelak saja untuk menutupi perbuatannya. Kalian kalau lagi pengen upek-upekan sama pasangannya itu boleh. Gak usah pacaran, ngapain pacaran, mending nikah Daud saja. Nikah Daud itu gak melibatkan bapakmu, gak melibatkan ibumu, gak melibatkan saksi-saksi lainnya. Ini sangat bahaya ini ya, sangat bahaya kalau permasalahan pencabulan, permasalahan tindak kekerasan seksual. Kemudian ketika ditangkep, ini dahlinya mengikuti Imam Daud Al-Ghahiri. Ini bahaya. Tanpa wali, tanpa saksi. Baru langsung menikah Daud. Sah, kentuan dimulai. Asik bro. Enak kan? Enak. Kasus pencabulan santriwati yang dilakukan oleh Suta Cabul Fahim Mawardi. Manusia sok suci yang selama ini gemar sekali menyesatkan ulama-ulama NU, kini sudah sampai pada tahap penahanan dan sudah bersetatus sebagai tersangkra. Apa yang selama ini kita suarakan dan prosesnya kita kawal bersama-sama. Sudah ditangani dengan begitu gercep oleh pihak polisian. Sehingga kita pun merasa apa yang selama ini kita suarakan bersama. Tidaklah sia-sia dan cukup membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Namun dalam prosesnya, Suta Cabul Fahim Mawardi ini nampaknya mulai berkelit dan mulai menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan dirinya. Kita pun digemparkan dengan berita yang beredar. Bahwa pihak Fahim mengeluarkan sebuah pernyataan. Santriwati korban pecabulan Fahim dikatakan sudah dinikahi oleh Suta Cabul tersebut tanpa wali dan tanpa saksi tepat satu minggu sebelum dia kepergep berduaan dengan Santriwatinya. Kita tahu siapa Fahim Mawardi. Orang yang merasa dirinya sangat suci sehingga dia tidak segan menyesatkan para ulama yang berbeda faham dengan dirinya. Orang yang sangat pandai merangkai kata dengan balutan agama. Sehingga membuat Bani Kadrun yang bodoh pun begitu percaya bahwa dia adalah ulama lurus yang tegak berada di jalur yang paling benar dalam menjalankan agama. Orang memang boleh pandai bersilat lidah. Namun ketika dihadapkan dengan suatu keadaan tertentu, maka mulut yang tadinya pandai merangkai kata, sekarang hanya bisa diam seribu bahasa. Bahkan kata-kata yang tidak masuk akal pun bisa saja terucap dari mulutnya untuk menutupi kebusukan yang sudah terlanjur tersebar seantai Ronus Santara. Itulah kondisi yang dialami oleh Fahim Mawardi, manusia sok suci pembenci ulama-ulama NU, ulama palsu pembuja Kadrun Yaman Rizik Sihar, pemurus kaum Monas Limin 212 Jawa Timur, yang kini menjadi tersangka kasus asusila dan diduga mencabuli empat santriwatinya. Psikologi Fahim Mawardi bisa jadi memang sedang jatuh sejak dia terseret kasus pencabulan. Mentalnya pun mendadak menjadi tidak waras. Sehingga dari awal dia sudah mengatakan kata-kata yang sangat tidak masuk akal dan malah menjadi bahan tertawaan banyak orang. Bersumpah akan berjalan jomkok sambil telanjang Jember Jakarta ketika dirinya terbukti bersalah. Hingga sekarang adanya berita Fahim telah menikah dengan santriwatinya, tanpa adanya wali dan saksi atas pernikahannya. Didikutip dari radar Jember, pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus pencabulan yang dilakukan oleh Fahim Mawardi pun, juga melibatkan majelis ulama Kabupaten Jember. Sebab ditemukan adanya pengakuan bahwa santriwati yang dicabuli telah dinikahi sepihak oleh Fahim. Dan itu jelas tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Ketua MUI Jember Kiai Haji Abdul Haris mengatakan, wali nikah merupakan bagian penting dalam rukun nikah. Kalau tidak ada walinya, maka jelas perkawinannya tidak sah. Mengenai pengakuan kuasa hukum Fahim Mawardi bahwa kliennya menikah menggunakan cara pernikahan Daud, ini jelas hanyalah alibi untuk menutupi kebusukan Fahim Mawardi. Karena jika mengikuti pernikahan Daud pun tidak semuanya boleh tanpa adanya wali. Di sana masih dibedakan apakah perempuan tersebut masih perawan atau janda. Jika seorang wanita masih perawan, maka masih harus ada walinya. Dan kalau wanita tersebut sudah janda, maka baru bisa terjadi tanpa ada wali nikahnya. Jadi apa yang dikatakan pihak Fahim jelas hanya sebuah alibi untuk menutupi kesalahan. Dia pikir kita ini sangat bodoh sehingga bisa ditipu begitu saja. Selalu keluar kor merasa dirinya adalah manusia paling suci. Mengaku golongan yang paling memegang teguh ajaran Ahlusunah Wal Jamaah. Tapi malah justru mengamalkan ajaran yang sama sekali menyimpang dari ajaran para ulama Ahlusunah. Imam Syafi'i, Imam Habali, Imam Hanafi, dan Imam Malik mengkategorikan bahwa wali dan seksi dalam pernikahan itu termasuk dalam rukun. Maka ketika tidak dipenuhi, pernikahannya batal. Sehingga kalau pernikahannya batal, maka ketika seseorang ini melakukan jima, melakukan persetubuhan, maka dianggap sinang. Aku terinspirasi ini. Saya juga sama, Pak. Saya juga terinspirasi. Ngopo, yuk aku ngera bibing limo. Saksi-saksi pernikahku yang sudah lima kali sampai bosan aku. Dilo aku bersaksi menyaksikan aku menikah lagi, menikah lagi, menikah lagi. Ini membosankan. Dibiarkan bahaya sekali. Apalagi dipublikasikan lagi oleh kuasa hukumnya. Sehingga kalau nanti, nanti ada orang berzinah, dahlinya apa, untuk menutupi-nutupi zinahnya apa. Lu aku sudah nikahi satu minggu yang lalu, tanpa wali, tanpa saksi, mengikuti sahabat, mengikuti imam Daud Adoiri. Ini bahayanya. Nah, nikah Daud, habis nikah Daud, langsung masuk los. Langsung masuk los. Mereks, pernah, perlu nikah. Kauau, rapayu. Berkelit serta menolak disebut telah mencinahi santriwatinya. Dengan mengatakan bahwa dirinya telah menikahi santrinya melalui pernikahan Daud. Adalah sungguh sebuah alasan yang sangat bodoh, yang justru semakin menunjukkan bagaimana kapasitas seorang Fahim Mawardi. Manusia cabu yang dianggap ulama oleh Bani Kadrun. Ada dua hal besar yang justru terungkap ketika pihak Fahim mengatakan bahwa si manusia cabu tersebut telah melakukan pernikahan Daud dengan santriwatinya. Pertama, jika Fahim Mawardi benar-benar telah melakukan pernikahan tanpa wali dan tanpa saksi mengikuti Imam Daud Az-Zahiri. Berarti dia telah menyimpang dari ajaran para ulama Ahul Sunnah. Imam empat yang diikuti para ulama Ahul Sunnah pun jelas telah mengkategorikan tentang bahwa pernikahannya mengikuti Imam Daud Az-Zahiri. Perkawinannya tidak saserta hubungan dengan istri yang dinikahnya tersebut. Jelas dikategorikan dengan perbuatan Sina. Di sini jelas Fahim Mawardi yang selama ini mengaku paling Ahul Sunnah telah menyimpan jauh dari ajaran Ahul Sunnah wal-Jamaah. Ajaran yang selama ini dia klaim telah diikuti-nya dan selalu disuarakan dalam channel benteng akidahnya. Kedua, jika Fahim ternyata tidak pernah melakukan pernikahan Daud dengan santriwatinya. Berarti Fahim benar-benar tergolong sebagai manusia pendusta yang sanggup menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan dirinya. Kita masih lihat betul di awal ketika kasus pencabulan yang dilakukannya dibongkar oleh istrinya. Dia dengan jelas mengatakan bahwa apa yang dilakukan bersama santriwatinya adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan sama sekali tidak ada perbuatan Asusila yang dilakukannya. Tapi sekarang setelah polisi memiliki bukti yang kuat bahwa dia telah melakukan tindakan Asusila. Dia menolak dituduh demikian sebab santriwatinya tersebut sudah dinikahi olehnya seminggu sebelum pelaporan. Sungguh kata-kata yang sangat tidak bisa dipercaya, dusta yang sangat besar dilakukan oleh orang yang katanya ulama. Orang yang merasa dirinya paling suci. Dan dianggap ulama lurus oleh kaum Bani Kadrun, gerombolan manusia yang kebodohannya sungguh tak tertandingi. Dan jika Bani Kadrun tetap tidak bisa membuka mata mereka, tetap tidak bisa melihat kebenaran dan kenyataan. Yang telah ditunjukkan oleh Sang Maha Kuasa tentang ulama yang mereka puja-puja. Maka kita bisa mengatakan bahwa Bani Kadrun adalah kaum yang disebutkan dalam Al-Quran. Kaum yang telah dibutakan hatinya oleh Allah. Sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran yang telah tampak di hadapan mereka. Nausubillah, suman nausubillah.